Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para sahabatku Kita lanjutkan kajian kisah tragedi Karbala Yang sudah meluncur di episode kelima Para sahabatku semuanya Hussein serta rombongannya yang jumlahnya kurang dari 100 orang Sudah sampai di wilayah Irak Dan mereka masih dihadang oleh pasukan Ibnu Ziyad Yang dikomandani oleh Al-Hur Tiba-tiba datang 4 orang menunggang kuda dari Kufah Al-Hur berusaha meringkus mereka Tetapi Hussein memprotes dengan mengatakan bahwa Keempat orang itu adalah anak buahnya Al-Hur membiarkan mereka bergabung dengan Hussein Salah seorang diantara mereka adalah Tarmah bin Adi Dia berkata Wahai Hussein Alangkah sedikitnya anak buah saudara ini Pasukan Al-Hur saja akan dapat menghancurkan saudara Kami meninggalkan Kufah yang disana ada angkatan perang terbesar Yang pernah dikumpulkan di kota itu Tentara itu siap membinasakan saudara Saya minta agar saudara jangan maju lagi kendatipun satu langkah Tetapi ikutilah saya ke gunung di hutan yang ada disana Gunung itu sangat baik dijadikan benteng pertahanan Dari tempat yang strategis itu Kami telah pernah sukses menghalau banyak raja dan musuh yang kuat Yang hendak menyerang kami Siapa yang menguasai hutan di gunung itu Tak akan dapat dikalahkan Begitu saudara sampai disana Para pendukung saudara akan datang Menggabungkan diri Dalam waktu 10 hari saja Saudara akan memperoleh Pasukan sebanyak 20 ribu pendukung Mereka akan tunduk di bawah komando saudara Persahabatku Imam Hussein tetap bersikeras mau menuju Kufah Karena dia yakin Ingin menempati janji rakyat Kufah yang menantinya disana Hussein melanjutkan perjalanannya Hingga mencapai kota Ninewe di Iran Disitu dia menurunkan perlengkapan dan memasang kemah Beberapa jam kemudian Seseorang yang mengendarai kuda datang dari Kufah Dia membawa surat dari Ibn Ziyad Surat itu berisi perintah untuk melaksa Hussein berkemah Di lapangan yang tandus Tanpa air dan rumput Utusan itu mendapat perintah untuk melaporkan kembali kepada Ibn Ziyad Apakah perintah di dalam surat itu telah dilaksanakan sepenuhnya Al-Hur memperlihatkan surat itu kepada Hussein Setelah membacanya Hussein berkata Biarkan kami memilih sendiri tempat kami berkemah Di Ninewe atau di tempat lain yang kami sukai Mereka Hussein dan rombongannya Kemudian maju terus melanjutkan perjalanannya Hingga mereka sampai di padang Karbala Yang letaknya tak berapa jauh dari sungai Yufrat Al-Hur dan pasukannya memacu kuda mereka Kedepan menutup jalan rombongan Hussein Dengan rasa enggan Hussein terpaksa berkemah di padang tandus itu Pada hari berikutnya Ibn Ziyad mengirim balap bantuan terdiri dari 4.000 tentara Di bawah komando Umar Putra Sa'ad bin Abi Wakos Panglima perang penakluk Iran Sebenarnya Umar bin Sa'ad tidak ingin bertempur melawan Hussein Tetapi karena takut dipecat Maka dia terpaksa melakukannya Kendati pun bertentangan dengan kata hatinya Segera setelah sampai Dia mulai mengadakan pembicaraan damai Hussein menjelaskan bahwa Dia datang karena diundang oleh rakyat Kufah Dan karena keadaan telah berubah Dia telah berniat untuk pulang Dan ini memberikan harapan bagi Umar bin Sa'ad Untuk mencari penyelesaian damai Dia menulis kepada gubernur Meminta pengarahan lebih lanjut Tetapi Ibn Ziyad Seorang yang berpendirian keras Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan Tulisnya di dalam surat balasannya Katakanlah kepada Hussein dan pengikutnya Untuk menyatakan sumpah setia kepada Yazid Hal-hal lain akan dipertimbangkan kemudian Putuskan persediaan air minum mereka Malam itu Ibn Ziyad dan Hussein mengadakan pembicaraan yang lama Bagaimanapun juga Hubungan batin antara kedua pemimpin ini Belum terputus sama sekali Mereka terus berusaha mencari penyelesaian yang terbaik Keesokan harinya Mereka berunding lagi Ibn Ziyad menyimpulkan hasil perundingan itu Dalam sebuah surat yang ditunjukkan kepada gubernur Isinya sebagai berikut Alhamdulillah Bahwa dia telah memadamkan api perpecahan Dan menghidupkan jiwa persatuan Hussein telah setuju melakukan salah satu Di antara tiga hal berikut ini Yang pertama Dia bersedia pulang kembali ke Madinah Yang kedua Dia bersedia ditugaskan ke front mana saja Untuk membela agama dan negara Yang ketiga Dia bersedia menemui Yazid untuk berunding Saya mohon kiranya gubernur Dapat mempertimbangkan usul ini Sebab hal tersebut akan dapat mendorong kemajuan dan kesejahteraan rakyat Para sahabatku sekalian Ibn Ziyad sang gubernur Kufah terharu membaca surat tersebut Hatinya cenderung untuk menerima usul itu Tetapi Ada orang yang bernama Shimar bin Ziljowshan Yang duduk di samping gubernur Berdiri dan berkata keras Demi Allah Jika Hussein lepas tanpa menyatakan sumpah setia pada Yazid Pasti dalam waktu dekat Dia akan memperoleh kekuatan yang besar lagi Dan pak gubernur Tidak akan berdaya menghadapinya Jangan berikan dia kesempatan Paksa dia dan pengikutnya Untuk meletakkan senjata Saya mendapat kabar bahwa Ibn Sa'ad dan Hussein Mempunyai hubungan yang rahasia Pendapat Shimar yang licik ini Masuk dalam pikiran gubernur Kufah Ibn Ziyad Dia lalu memerintahkan Shimar Untuk membawakan surat kepada Ibn Sa'ad Yang isinya sebagai berikut Katakan pada Hussein dan rombongannya Supaya menyerah Jika mereka tunduk Giring mereka kemari Jika tidak Gempur saja Persahabatku setelah berkata demikian Gubernur menulis surat kepada Ibn Sa'ad Isinya sama seperti yang dikatakan Kepada Shimar Di samping itu Ditandaskannya pula Di dalam surat tersebut Bahwa Ibn Sa'ad ditugaskan Bukan untuk membela kepentingan Hussein Tetapi justru Untuk menggempurnya Ibn Sa'ad ketika menerima surat itu Langsung marah-marah Celakalah engkau hai Shimar Dan terkutuklah rencana jahatmu Demi Allah Rupanya kau telah meracuni Pikiran gubernur Ibn Ziyad Sehingga dia menolak usul-usul yang kuajukan Aku berusaha keras mencari perdamaian Tetapi engkau menghancurkan semua harapan itu Demi Allah Hussein Tidak akan mau menyerah Dia seorang yang punya harga diri Ibn Sa'ad sekarang terpaksa Melaksanakan perintah gubernur Dia tidak punya pilihan lain Dia menyerahkan komando pasukan infanteri Kepada Shimar bin Ziljaujan Sedang dia sendiri memimpin pasukan berkuda Pada tanggal 9 Muharram Segala persiapan untuk pertempuran besar telah selesai Shimar sebenarnya masih keluarga dekat Hussein Bibinya adalah salah seorang istri Nabi Maka si Shimar ini Berarti masih keponakan Nabi Muhammad Lewat jalur istrinya Empat orang saudara sepupunya Ikut berjuang di pihak Hussein Sebagai kakak diri mereka Di antaranya ialah Abbas Shimar Berusaha membuju mereka agar meninggalkan Hussein Seraya mengatakan bahwa gubernur telah menjanjikan padanya Untuk mengampuni mereka Saudara-saudara sepupunya dengan tegas menjawab Terkutuklah engkau Persetan dengan pengampunanmu Engkau berlagak melindungi kami Tapi sebaliknya Engkau memusuhi cucu Rasulullah S.A.W. Nyala engkau Kami tidak butuh perlindunganmu Pada pagi hari tanggal 9 Muharram Ibn Sa'ad memanggil Hussein Dia menawarkan Apakah Hussein memilih menyerah Tanpa syarat Atau bertempur habis-habisan Hussein berpikir sejenak Kemudian dia mengutus adik dirinya Abbas Untuk meminta kepada Ibn Sa'ad Menunda pertempuran sehari lagi Agar dia sempat memperbanyak ibadah Dan doa kepada Allah S.W.T Abbas menyampaikan pesan ini Ibn Sa'ad meminta pendapat para pembantunya Dan semuanya setuju Perang diuntur sehari lagi Ketika malam tiba Hussein mengumpulkan anak buahnya Dan berkata Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Dalam suka dan duka aku bersyukur kepadanya Besok adalah hari yang paling menentukan Buat diriku dan musuhku Musuh hanya mengincar diriku semata Oleh karena itu Aku relakan Masing-masing kalian untuk pulang Sungguh aku tidak akan marah Terhadap siapapun yang ingin pulang Hindarkanlah dirimu Berangkatlah pulang bersama keluarga ku Selagi ada kesempatan Selamatkanlah dirimu dari kematian Para pendukung Hussein langsung berkata Adakah lagi nilai keindahan dari hidup ini Bila anda telah tiada Wahai paduka Kami tak mau hidup tanpa nilai keindahan itu Keteguhan hati para pengikutnya ini Menggembirakan Hussein Dia meminta mereka mempersiapkan segala sesuatunya untuk pertempuran terakhir Para sahabatku sekalian Digesokan harinya Ibnu saat memulai penyerbuan sambil melepaskan anak panahnya Pertempuran dimulai dengan duel satu lawan satu Keyakinan akan kebenaran perjuangan telah membuat semangat juang anak buah Hussein semakin tinggi Sehingga mereka dapat membabat lawan satu demi satu Melihat keadaan ini Musuh melancarkan serbuan total Namun Dengan keberanian dan kekuatan yang luar biasa Pasukan Hussein yang kecil itu Mampu memukul mundur serangan musuh Pasukan musuh kocar kacir lari terbirit-birit Sehingga Ibnu saat mengerahkan 500 prajurit pemanah Sampai tengah hari Pasukan Ibnu saat tak banyak memperoleh kemajuan Karena marah bercampur kalam Orang yang bernama Syimar ini menyerbu secara membabibuta Dia berhasil menerobos keperkemahan di belakang barisan Hussein Dan memerintahkan anak buahnya membakar kemah-kemah Syimar bersama anak buahnya berhasil diterjang mundur sebelum sempat melakukan pembakaran Menjelang waktu zuhur Kebanyakan anak buah Hussein telah gugur Namun Ini tidak membuatnya lalai Dalam melakukan sholat zuhur Dia berteriak keras supaya pertempuran dihentikan sejenak Karena tidak ada jawaban Maka dia bersama pengikut-pengikutnya yang masih hidup Melakukan sholat khauf zuhur Bergantian ruku dan sujud di bawah naungan pedang Tak lama kemudian hanya anggota keluarga Hussein yang masih tinggal melanjutkan pertempuran Satu demi satu mereka dengan gagah berani menerjang membabat musuh Sebelum mereka sendiri akhirnya jatuh tersungkur dan wafat Putra Hussein Ali Al-Akbar menerjunkan dirinya di tengah-tengah musuh Dia menaburkan mayat-mayat musuh di sekelilingnya Tetapi akhirnya dia pun roboh terkena pedang musuh Pemandangan ini membuat Zainab saudara Hussein menjadi kalut Dia lari keluar dan menjatuhkan badannya di atas mayat Ali Al-Akbar Hussein menariknya kembali bersama mayat anaknya Dan meletakkan potongan-potongan mayat itu di depan kemahnya Putra Muslim bin Aqil dan Abdullah bin Jafar juga telah gugur seperti yang lain-lain Kini tiba giliran Qasim putra Syed Hasan kakaknya Hussein Dia seorang pemuda yang sangat tampan Setelah dia dapat menebas beberapa orang musuh Tiba-tiba sebuah anak panah melejit ke arahnya dan menancap di lehernya Dia ruboh sambil berseru Selamat tinggal paman Hussein mengejar musuh yang melepaskan anak panahnya itu Dan dengan sekali tebas orang itu terjungkal ke tanah Hussein mengangkat mayat Qasim ke depan kemah Kemudian ketika Hussein berdiri di depan pintu kemah Seorang bayi putranya yang baru lahir diletakkan di tangannya Dia menamai bayi itu Abdullah Ali Al-Aswar dan mulai membacakan azan di telinganya Tepat saat itu sebuah anak panah menembus leher bayi itu dan membuatnya tidur untuk selama-lamanya Subhanallah Sekarang Hussein tinggal berjuang bersama empat saudara dirinya Satu demi satu mereka berkelahi secara jantan dan akhirnya gugur sebagai syuhadat Kecuali Abbas dia masih bertahan Tapi sampai kapan Para sahabatku kita lanjutkan kisahnya Teriknya matahari Luka-luka di segujur badan dan bau amis darah membuat Hussein lelah dan haus sekali Air setetes pun tak ada Kendati sekedar membasahi bibir yang kering Sungai Yeyufrat mengalir dari kejauhan Tampak berkilauan Tetapi bagaimana cara mendekatinya Musuh menutup jalan dengan ketat Namun Hussein bersama Abbas menjadi nekat Mereka harus mendapatkan air Walaupun seteguh Mereka berdua berjuang membapati yang menghadang Hingga bisa mencapai tepi sungai Hussein menyeguh air dengan kedua tangannya Dan mengangkatnya ke mulut Akan tetapi Tiba-tiba Sebuah anak panah mendesing Dan menghujam bibinya Darah memancar dari bibi itu Begitu dia mencabut anak panah itu Dia menutupkan tangannya Dan tangan itu berlumuran darah Diangkatnya kedua tangannya Menengadah ke atas Seraya berkata Ya Rabbi Hanya padamu aku mengadu Lihatlah Betapa perlakuan mereka terhadap cucu rasulmu Mereka berdua Hussein dan Abbas terpaksa menyingkir dari tepi sungai Dengan dahaga yang belum hilang Tetapi Sebelum mereka sampai di kemah Musuh menghujani Abbas dengan panah Sehingga dia rubuh Tak bangun lagi Persahabatku Sekarang Hussein berjuang sendirian Dia bertahan dekat kemahnya Barisan musuh telah mengelilinginya pada jarak beberapa meter Mereka berdiri memandanginya Tak seorang pun yang berani memukulnya Seperti ada sesuatu yang memungkau mereka Namun Shimar Orang yang licik Yang pengis itu juga lah Yang tidak punya rasa ibah Dia mengisyaratkan pada beberapa anak buahnya Untuk menghabisi langsung Hussein Dengan sisa-sisa tenaganya yang masih ada Hussein dapat menghalau mereka mundur Shimar berputar bersama anak buahnya melingkari Hussein Mereka mengepungnya rapat Seperti seorang maling motor Masya Allah Seorang jahnam Namanya maling Mengayunkan pedangnya ke kepala Hussein Topi penutup kepala Hussein terbelak Dan berlumuran darah Hussein membuang topi itu dan membalut kepalanya Seperti orang yang besorban Lalu melanjutkan perkelahiannya Seorang keponakan Hussein yang masih anak-anak menyaksikan perkelahian itu Dari dalam kemah Ketika pedang maling membelah topi Hussein Anak itu berlari keluar membawa tongkat di tangannya Dan berteriak Hai orang-orang jahat Allah akan segera mempertemukanmu dengan kakek dan ayahmu Melihat Hussein berjuang melawan maut Zainab Tak dapat mengendalikan dirinya lagi Dia menyeruduk ke samping Hussein dan berteriak Tepat pada saat itu Umar bin Sa'at muncul Umar teriak Zainab Tega engkau melihat Hussein dibunuh di depan mata kepalamu sendiri Pertanyaan yang mengharukan itu membuat Umar bin Sa'at menitingkan air mata Namun Buat mereka berpaling Tak seorang pun sanggup menanggung resiko Untuk menghabisi nyawa cucu Rasulullah itu Hussein mengayun-ayunkan pedangnya seraya berseru Apa yang membuat kamu bengong? Kenapa belum kau bunuh juga aku? Demi Allah Tidak ada pembunuhan yang lebih dibenci Allah Selain dari pembunuhan atas diriku Sungguh Allah memuliakan diriku Sebaliknya dia akan menghukum kamu Dengan hukuman yang belum pernah kamu impikan Pada sahabatku Simar Yang hilang kesabarannya melihat bahwa semua orang takut membunuh Hussein Dia lalu menempatkan pasukannya di depan pasukan berkuda Dan memerintahkan para pemanah untuk memanah Dia membentak Hai semua Apalagi yang kalian tunggu Kenapa belum juga kamu bunuh Hussein? Bentakan itu ada pengaruhnya juga Beberapa orang anak buah Simar maju menghampiri Hussein Zara bin Syarik mengayunkan pedangnya Dan tangan kiri Hussein putus Sebuah ayunan lagi membelah bahunya Membuat Hussein terhuyung-huyung Lalu tombak Sinan bin Nahi merupukannya ke tanah Setelah melihat bahwa tidak ada orang yang maju untuk memutus leher Hussein Sinan sendiri meloncat ke depan Dan dengan pedangnya dia menggorok batang leher Hussein sampai putus Hussein tewas pada usia 55 tahun 72 orang anak buahnya telah tewas beberapa saat sebelumnya Demi membela perjuangannya 18 orang diantaranya adalah keluarganya sendiri Dengan terbunuhnya Hussein Mestinya berakhirlah tragedi Karbala Peristiwa bersimbah darah yang paling memalukan dalam sejarah peradaban manusia Penjagalan manusia muslim termasuk keluarga keturunan nabi oleh tangan sesama muslim Hanya karena dendang politik memperebutkan kekuasaan khalifah Tetapi selesailah cerita duka itu sampai disini Tidak cerita ini belum selesai para sahabatku sekalian Orang-orang kufah yang berkhianat itu terus dirasuki setan Mereka belum puas dan masih melampiaskan nafsu jahatnya di luar beri kemanusiaan Mereka menelanjangi mayat Hussein dan merampok pakaiannya Mereka juga merampok kemahnya Kendatipun disitu putra Hussein yang masih muda Yang bernama Ali Zainal Abidin yang sedang terbaring sakit Malah Syimar yang haus darah itu telah mengambil ancang-ancang Akan membunuhnya pula Niatnya urung karena beberapa temannya mencegahnya Mungkin mereka berpendapat dengan membiarkannya Anak itu akan mati dengan sendirinya karena sedang sakit Tetapi inilah justru yang menyelamatkan jiwa anak itu Putra Hussein satu-satunya yang tinggal di dalam kemah itu masih hidup Disamping dua putrinya yang bernama Fatimah dan Sukaina Ketika Ibnu saat mendengar perampokan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak buahnya Dia mengeluarkan perintah agar wanita dan anak-anak jangan dianiaya Dan agar perampokan dihentikan Perintah gubernur Ibnu Ziyad termasuk diantaranya agar mayat Hussein dihancurkan Ibnu saat harus melaksanakan perintah ini Mayat Hussein diangkat ke tempat terbuka Ibnu saat juga memerintahkan kepala para syahid itu dipotong semuanya Syimar dan anak buahnya berbaris kembali ke kufa Membawa kepala-kepala para syahid ini sebagai biala kemenangan Yang mereka ikatkan ke ujung tombak Dan mereka panggul di atas bahu Kepala Hussein sudah barang tentu berada di barisan paling depan Subhanallah Sungguh biadab kelakuan mereka ini Dua hari kemudian Ibnu saat menyusul ke kufa Membawa wanita dan anak-anak Keluarga Hussein Ratapan dan pangisan yang memilukan hati Memenuhi udara karbalah Takkala keluarga yang dirundung malang ini melewati mayat-mayat berkelimpangan Tanpa dikubur Mayat-mayat suami Anak Saudara Atau keponakan mereka yang tercinta Yang paling menyajat hati adalah tangisan Zainab Saudaranya Hussein Orang-orang kufa yang paling keras hatinya sekalipun tersentuh Mendengar ratap tangis Zainab Mereka turut terisa-isa Mereka menyadari untuk pertama kalinya Betapa jahat Akibat tindakan mereka Para sahabatku sekalian Sampai disini dulu Gajian kali ini Dan akan kita lanjutkan ke episode selanjutnya Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh